Terungkap total biaya yang disewa oleh siswa kelas 11 sekolah menengah atas negeri, SMIN, 3 Bandung. Diketahui siswa SMIN 3 Bandung viral karena melakukan tur budaya ke Bali dengan menyewa satu rangkaian kereta api PT KAI. Disebutkan total biaya yang dihabiskan bisa sampai 165 juta rupiah jika menurut harga tiket. Diketahui siswa kelas 11 SMIN 3 Bandung melakukan tur budaya setelah 3 tahun ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Para siswa itu berangkat ke Bali dengan menyewa satu rangkaian kereta milik PT KAI. Perjalan mereka sempat diabadikan warga dan menjadi perbincangan di media sosial. Waksek Humas SMIN 3 Bandung, Ida Rohayani mengatakan, tur budaya ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang sifatnya tawaran dan dikelola sepenuhnya oleh siswa. Para siswa, kata Ida, diberikan keleluasaan untuk menentukan lokasi tur budayanya dan tahun ini, para siswa kelas 11 memilih Bali sebagai tujuannya. Dalam tur budaya ini, kata Ida, para siswa diberikan edukasi tentang seluk-beluk Bali, mulai dari tradisi, budaya hingga tentang agama mayoritas di sana. Siswa kelas 11 sendiri, kata dia, totalnya ada 356 siswa, dari jumlah tersebut yang ikut tur budaya jumlahnya sekitar 306 siswa dan 25 guru pembimbing. Sedangkan 50 siswa yang tidak ikut tur budaya, kata dia, diberikan tugas untuk mempelajari budaya yang ada di sekitarnya. Selama ini, kata Ida, tur budaya di SMA 3 itu menjadi ajang untuk memperlihatkan kasih sayang di antara sesama, tidak ada satupun yang dibedah-bedakan. Tur budaya ini berlangsung dari-dari 12 sampai 16 Mei 2023. Saat dikonfirmasi, Manager Humas PT KAI Daerah Operasi, DAOP, 2 Bandung Mahendro Trang Bawono membenarkan bahwa pihak SMA 3 Bandung menyewa kereta api untuk perjalanan dari Bandung ke Surabaya. Dari informasi yang dia terima, SMA 3 Bandung melalui pihak ketiga dalam hal ini travel, menyewa kereta api ke KAI dalam rangka study tour ke Bali. Namun, Mahendro menjelaskan, kereta api yang disewa hanya sampai stasiun Surabaya-Gubeng. Pihak SMA 3 Bandung melanjutkan perjalanan ke Bali menggunakan bus.